Oke kawan, balik lagi di The Mechanic Indonesia bersama gue Leo Oke, udah lama banget gak update video, jadi buat kalian ada yang kangen gak? Buat yang kangen boleh dong kasih jempolnya, jadi biar gue tau nih banyak gak yang kangen Oke, dan itu gak penting Yang terpenting adalah kali ini gue mau memberikan sebuah tips Jadi sesuai dengan judul, jadi ini di CRV 2013 Di sini troublenya itu lighternya mati Untuk koreknya mati Dan matinya itu dari si kring Dan ini sedikit, udah dibongkar-bongkar Jadi sedikit mau gue share dulu di CRV 2013 itu Ini sorry banget kalau videonya sedikit goyang atau sedikit shake Karena gak bawa tripod ataupun gimbal Karena ini bener-bener dadakan Jadi gak direncanakan kita mau buat video ini Jadi karena kita mengalami trouble ini Jadi kita sekalian share ke teman-teman semua Oke, jadi untuk soket-soket ini Soket aksesorisnya dia ada beberapa Ada di sini satu, dia posisinya nanti di depan gitu Dan di dalam laci ini ada untuk USB-nya khusus Jadi ini untuk korek ya Ini USB Ini USB, jadi ada tiga Si kringnya beda-beda Nah yang akan gue bahas adalah si kringnya si Soket yang ada di depan ini Nanti dia posisinya gini Nanti adalah fotonya kalau udah dipasang Nanti posisinya di sini Nah ini mati Nah Hal yang mau gue share adalah Satu Ini info penting bagi kalian pemilik mobil Honda Jadi untuk pemilik mobil Honda itu Usahakan selalu ada manual booknya standby di mobil Karena apa? Karena mobil Honda itu untuk Kita fokus bahas ke si kring ya Karena untuk si kringnya itu Jadi kalau di mobil lain itu kan Di atasnya box si kring itu ada covernya Nah di covernya kita bisa baca Ini si kring apa, ini si kring apa, ini si kring apa Tapi itu khusus mobil Honda Konsepnya nggak seperti itu Jadi kadang ada yang nggak ada covernya Jadi bener-bener nggak ada Pemberitahuan bahwa itu si kring apa Jadi kita harus cari secara manual Nah di manual booknya itu lengkap banget Jadi maksudnya itu Ketika kita sedang Di dalam perjalanan kita arjen Ada sesuatu yang mati entah apapun itu Tapi mati dari si kring Yang dikhawatirkan itu kita nanti Ada dapat teknisi yang Sorry to say kayak Kurang kompeten di bidang itu gitu kan Jadi untuk mencari si kringnya itu Dia sedikit sulit gitu kan Kayak gue lah kurang kompeten Makanya gue memposisikan diri Untuk sebagai teman-teman yang Memang Ingin mencoba memperbaiki sendiri Jadi yang hal-hal bisa dikerjain sendiri Dikerjain sendiri Nah ini yang gue mau share Jadi usahakan di manual book Nah kebetulan mobil ini Belinya second Punya customer gue ini belinya second Manual booknya nggak ada Gitu kan Tapi setelah dicari-cari Kita mau si kringnya Nah jadi buat teman-teman semua yang Manual booknya nggak ada Dan ingin mencari si kring letter Kalian pas banget nih Kalian nonton video ini Nah si kringnya itu lokasinya disini Ini si kring itu di bawah Nah si kringnya itu disini Nah dia nggak ada covernya Gini aja Nggak ada cover sama sekali Nah si kring yang mana Gue tunjukin langsung Jadi ini kan ada Empat baris ya Satu Dari bawah ya Satu Dua Tiga Empat Nah si kringnya itu yang ini 15 ampere nih yang warna biru Ini 15 ampere Jadi Baris kedua dari bawah Si kring kelima dari kanan Nah itu yang kosong dua dihitung ya Itu harusnya ada si kringnya Satu Dua Nah ini yang 7,5 ampere Ini ketiga, empat, lima Nah si kring yang ini Nah cabutnya Pencabutnya dimana nih Pencabutnya nggak ada nih Nah pencabutnya itu Oke kita buka ke depan Sudah gue ambil sih Nah kita lihat nih Jadi Kita buka dulu Oke udah kita buka Jadi Ya sebenernya ini trouble-nya ada Overheat sih Jadi ada kebocoran selang Ini kita lagi mau ganti selang Nah dia Pencabutnya ada disini Lokasinya disini Nah kayak gitu Nah nanti cara cabutnya gimana Ini ambil Nah cara cabut si kringnya itu Kalian tinggal letakin aja Ini di atasnya Kayak gini Dijepit gitu atasnya Terus kalian tinggal cabut ya Gitu Nah tapi untuk yang di dalam itu Masangnya gue Biasanya nggak pakai ini Karena ini susah sih pakai itu Jadi masangnya ya Gue pakai Tangan aja langsung Gitu Jadi cara cabut pasangnya Kayak gitu Kalau disini gampang Kelihatan Nah yang jadi trouble itu Yang di dalam ini Tapi kalian harus bisa Intinya Letak si kringnya disitu Nanti kalian cabut Lihat si kringnya putus nggak Kita ada contoh Si kring putusnya nih Tuh dia tengah-tengahnya putus Tengah-tengahnya nggak nyambung Jadi untuk Kalau untuk Si kring Socket aksesoris yang ini USB Itu nanti kita di video yang lain Biar kita nggak kepanjangan Jadi intinya teman-teman Dua hal Penting yang gue share Adalah satu Lokasi si kringnya Ini si kringnya Pemantik rokok ini Atau sigaret Biasanya ya Ini si kringnya ini Dan Mobil Honda Usahakan Manual booknya Selalu standby di mobilnya Jadi untuk yang belinya second Gimana caranya Ya kalian harus ada manual booknya Kalian cari Karena Itu bakal menghemat waktu Kalian juga ketika Misalkan kita bicara Misalkan di jalan tol Gitu kan ada trouble Ketimbang nyari Kita colokin satu-satu Memang bisa dicari Sebenarnya Tapi itu sedikit Tricky lah Sedikit ribet Jadi untuk teman-teman semua Yang bukan teknisi Lebih baik Baca manual book Kalian pasti bisa Baca manual booknya Nanti kapan-kapan Kita ada manual book Nanti kita kasih tunjuk Cara bacanya gimana Intinya di manual booknya lengkap Cari si kring soket daya aksesori Biasanya namanya itu Si kring soket daya aksesori Oke Jadi itu aja yang bisa gue share Pada kesempatan kali ini Kalau dirasa video ini bermanfaat Boleh kalian Like Comment Share Dan subscribe Dan kalau tidak bermanfaat Boleh di subscribe Jadi intinya kalian harus subscribe Dan thank you Sampai ketemu di video berikutnya Have a nice day And God bless you Sampai ketemu